Baik, hari ini tema kita adalah tentang penggadaian syariah. Saya akan jelaskan bagaimana apa itu penggadaian syariah, lalu bagaimana perkembangan penggadaian syariah di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwa di Indonesia itu pada dasarnya adalah dasar hukum gadai. Jadi kita akan lihat inilah dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai di Indonesia ada banyak sekali. Selalu berangkatnya dari patwa tentang nomor patwa 19 DSN tahun 2001, 18 April tentang KOR. KOR itu adalah tentang hutang. Lalu kemudian 13 April tentang IJARO. Lalu kemudian tentang 2000 juga, sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda pembayaran. Nah baru kemudian tahun 2002, Rohan. Jadi ini menarik ya. Jadi berangkatnya itu pada dasarnya adalah, hukumnya adalah tentang KORDUN. Tentang hutang pihutang ya. Nah kemudian Rohan inilah berikutnya. Lalu kemudian 2002 kita kenal dari Rohan emas. Lalu kemudian baru 2014 berkembang menjadi pembiayaan yang disertai Rohan. Nah Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang pertama KORDUN. Nah ini menjadi menarik bahwa KORDUN itu adalah suatu akat pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membalikan dana yang terima kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Nah dalam Rohan ini, status uang itu apa Bapak-Ibu sekalian? Dia merupakan apa? Dia merupakan KORDUN kan? Hutang kan? Iya enggak? Iya atau tidak? Kok bingung jawabnya Bapak-Ibu sekalian? Iya Pak, iya Pak. Yaudah bedanya sama hutang pihutang tuh. Iya kan KORDUN kan? Statusnya kan harus jelas dulu kan? Statusnya adalah hutang pihutang kan? Makanya dia berangkat dari hutang pihutang tadi kan? Namanya hutang pihutang, tidak boleh ada tambahan kan? Nah lalu kemudian, di sini rukun dan syarat hutang pihutang adalah ada Mokrit ya, kreditur, ada Moktarit, debitur ya. Syaratnya apa? Dia harus balik, berakal sehat. Dan terus menurut, dia berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya. Lalu yang berikutnya, lakor objeknya, barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Akat, harus benda mislihat. Ada padanannya dalam mazhab Hanapi misalnya. Lalu kemudian ijab qabul, syarat. Tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan akat di luar hutang pihutang. Bapak-Ibu sekalian, rahmati Allah. Nah ketentuannya qor ini di lembaga keuangan syariah kita, pinjaman yang diberikan kepada nasabah Moktarit yang memerlukan. Misalnya kita ingat, misalnya ada produk namanya Qordul Hasan. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah kita bahas ya, ketika kita bahas tentang BMT ya. Ada produk Qordul Hasan. Manzalladhi yukridullah Qardan Hasanan. Nah itu cuma-cuma ya. Nah nasabah Qord ini wajib mengembalikan jumlah pokok yang terima pada waktu yang telah disibakati. Nah karena ini cuma-cuma, berarti kan tidak ada boleh tambahan kan. Tapi boleh dong ada biaya administrasi. Nah itu persoalannya kan ada biaya administrasi. Dibubankan kepada nasabah. Nah dia cuma bayar administrasi. Nah LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nah sampai sini, menarik tuh ya. Jadi awalnya akadnya kan cuma kordun. Hutang-piutang, lalu bayar administrasi. Tapi boleh nggak kemudian LKS, lembaga keuangan syariah ini, meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu? Boleh. Nasabah Qord dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nah jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat telah disepakati, dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya. Nah ini beda dengan di konfesional ya kan? Kalau diperpanjang itu bunga, bunga, bunga lagi. Nah lalu menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan membalikan sebagian atau seluruh kewajibannya. Dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi. Jadi dia dapat menjatuhkan sanksi. Nah sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai masyarakat dimaksudkan butir satu dapat berupat dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus menuhi kewajibannya secara penuh. Nah ini menjadi menarik kadang-kadang di lelang syariah itu, di lelang pengadaan syariah. Jadi kalau konvensional, kalau masih ada sisa, itu enggak boleh. Sudah, selesai sudah. Tapi kalau sudah syariah, umpama hutangnya itu adalah 1 juta. Lalu kemudian dia masih, sedangkan barang yang di lelang laku 2 juta. Berarti kan masih punya 1 juta itu. Nah maka itu digunakan bayar pokoknya 1 juta, lalu kemudian bayar muknahnya, biaya pemiliharaan, dan berbagai macamnya. Dulu namanya ijaro kan, sewa kan, sewa tempat dan berbagai macamnya. Sekarang namanya muknah. Ya apa, biaya pemiliharaan. Lalu kemudian, kalau masih berlebih, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau orangnya enggak ada lagi, maka dimasukkan ke batil malam. Lalu pengertian, secara etimologi, kata rohan berarti tetap kekal dan jaminan. Nah, jadi akad rohan dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau anggunan. Mesti ingat tadi ya, di awal tadi yang pertama tadi Bapak-Ibu sekalian, awalnya bermula dari hutang piu, piutang kan. Tapi karena ini adalah uangnya nasabah, karena uangnya lembaga keuangan syariah, maka diperlukan keseriusan, maka diberikanlah namanya jaminan. Nah, status uangnya adalah hutang, status barangnya, termasuk jaminan. Sampai sana paham enggak? Ada dua ya. Uangnya, statusnya hutang piutang, barangnya apa tadi? Jami, jaminan, atau anggunan. Secara terminologi, rohan adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang berutang tidak bisa membayar utangnya. Jadi saya dikasih duit nih, lalu saya bilang, ini handphone saya nih jaminannya. Umpama saya yang enggak bisa, maka handphone saya ini boleh nanti dijual atau dilelang. Akad penyerahan barang harta merukun milik nasabah rohin kepada bank murtahin sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutangnya. Nah, dasar hukumnya Pak Pendra, ini ayat yang dibacakan oleh Hasni tadi. Dalam surah Al-Baqarah 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak sejarah tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegangnya. Nah, ini yang menjadi dasar dibolehkannya ini oleh yang berutang. Lalu kemudian hadis dari Aisyah, bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Bahkan menurut beberapa ahli sampai meninggal Rasulullah, ya itu Masya Allah luar biasa ya. Rasulullah tetap mengatakan, muskupun saya pinjem, tapi ini ada loh jaminannya. Nah, beda dengan kita, sudah minjem enggak ada jaminannya, kabur lagi kadang-kadang gitu ya. Ini Masya Allah Rasulullah mengajarkan pada kita, bukan berarti mungkin sahabat enggak mau bantu, bisa saja bantu pada saat itu kan. Tapi Masya Allah ini luar biasa bagi kita. Bagaimana gaya hidupnya Rasulullah. Yang kemudian ketika Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Lalu kemudian para ulama sepakat membolehkan akad rohan ini, dan tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun, yang didasarkan atas kebutuhan manusia dan menghilangkan adanya kemoderatan bagi orang-orang yang berhutang. Rukun dan syaratnya, yang pertama adalah rohin, rohin dan murtahin. Rohin itu apa Bapak-Ibu sekalian? Rohin apa? Orang yang menggadehkan namanya rohin, kan? Rohin wal murtahin. Nah, syaratnya apa? Balik, berakal. Lalu kemudian marhunnya, marhunnya atau barang dikadehkannya harus bisa diperjual belikan. Jangan sampai ini tidak bisa diperjual belikan. Sekarang kan banyak itu, semua apapun dikadehkan sekarang kan. Harus berupa harta yang bernilai marhun, harus bisa dimanfaatkan. Nah, lalu kemudian marhun B, hutangnya harus merupakan hak yang wajib diberikan, diserahkan kepada pemiliknya. Hutang boleh dilunasih dengan rohan. Memungkinkan pemanfaatannya harus dikuantifikasi atau juga berbagai macamnya. Lalu syarat, ijab, dan kabul tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Lalu ketentuan khusus, sifat akad rohan, akad rohan bersifat mengikat bagi rohin yang menggadaikan. Tidak untuk murtahin penerima gadai yang memberikan pinjaman. Lalu kemudian jumlah ulama berpendapat bahwa akad rohan bersifat mengikat bagi rohin ketika sudah terjadi obat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi ini menjadi menarik. Lalu kemudian ketentuan khususnya. Nah, bagaimana Pak Enra memanfaatkan barang jaminan atau anggunan? Boleh atau tidak? Sebagaimana dijelaskan dalam makalah tadi kan. Para ulama fikir sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Yaitu orang yang berhutang. Jadi semestinya dia kan hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah mengatakan pemilik barang jaminan, anggunan berhak atas segala hasil barang jaminan. Dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan. Lalu kemudian jumlah ulama fikir selain ulama Hanabila berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh mempatkan barang jaminan itu karena barang itu bukan miliknya. Masuk akal juga kan? Secara penuh. Hak pemegang barang jaminan hanya sebagai jaminan pihutang. Dan apabila orang yang berhutang tidak mampu mulunasi hutangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk mulunasi pihutangnya. Alasan jumlah ulama adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya. Karena hasil dari barang jaminan dan risiko timbul dan berbagai macamnya. Lalu ketentuan khusus, risiko kerusakan marhun. Ini juga sebelum itu tadi, sebelum sampai kepada kerusakan. Kalau tradisi di masa Rasulullah dulu, misalnya dia menggadehkan kambing. Boleh enggak orang penerima gadeh itu memerah susu kambingnya? Sebagai ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena dia memberikan makanan. Nah, jadi ini menjadi hal yang menarik kira-kira gitu ya. Lalu kemudian ketentuan khusus, risiko kerusakan. Bagaimana kalau rusak nanti? Ulama sepakat jika barang rusak dengan sengaja oleh murtahin atau kelalaiannya, maka perusakannya atau murtahin bertanggung jawab. Tapi jika barang rusak tanpa disengaja pada saat barang di tangan murtahin, maka tidak dibebankan kepada murtahin tersebut sebab barang adalah amanah bagi murtahin. Murtahin tadi siapa Pak? Orang yang menerima barang gadeh. Lalu kemudian aplikasinya bagaimana di lembaga keuangan syariah kita? Rohan sebagai akad tambahan pada akad yang lain, seperti akad murobaha. Jadi misalnya di akad murobaha, bisa saja dia menjadi akad tambahan, bukan produk. Jadi ada dua ya. Ada rohan di perbankan syariah, yaitu kan sebagai akad tambahan. Jadi Anda pinjam itu atau apa, atau apa misalnya, lalu kemudian harus ada gadeh. Tapi ada juga rohan sebagai sebuah produk. Itu yang kita kenal di perum penggadeh-penggadehan. Dia merupakan sebuah produk sebagai ganti lembaga penggadeh konfesional atau sebagai produk perbankan syariah. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana jaminan dalam akad murobaha? Jaminan dalam murobaha dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Jadi diperbolehkan. Pada dasarnya tidak ada kewajiban. Tapi boleh nggak? Boleh. Selalu kan teori masalahat. Jadi gitu. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegangnya. Lalu kemudian jaminan dalam motorabah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan motorabah tidak ada jaminan. Namun agar mudorib tidak melakukan penyimpangan, lembaga penggadeh syariah dapat meminta jaminan dari mudorib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jadi pada dasarnya nggak ada. Namanya orang mudorabah. Tapi itu alasannya tadi. Kenapa diterapkan di mudorabah. Lalu yang berikutnya adalah jaminan dalam musyarakat. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakat tidak ada jaminan juga. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga penggadeh syariah dapat meminta jaminan. Ini ada patuanya. Lalu kemudian Rahan Tasjili. Ini yang baru ya Bapak-Ibu sekalian. Tahun 2008. Patuah tahun 2008. Mengatakan Rahan Tasjili adalah Rahan Ta'mini atau Rahan Resmi atau Rahan Hukmi. Di Indonesia dalam bentuk hak tanggungan atau pidusia namanya. Rahan Tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang. Dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan, Murtahin hanya bukti sah kepemilikannya. BPKB-nya aja Bapak-Ibu sekalian. Itu yang dibilang sama Uzma tadi ya. Jadi BPKB-nya. Sedangkan pisik barangnya tetap menjadi milik jaminan atau marhun. Tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan. Rahan. Kasian dong. Dia abang ojek. Lalu kemudian gadai. Lalu kemudian motornya ditahan. BPKB-nya ditahan. Lalu dia cari duitnya dari mana. Lalu mau zolim kan. Jadi ini menarik bagi saya. Jadi tetap abang ojek. Abang tetap narik. Cari duit. Untuk menebus. Misalnya untuk membayar hutangnya tadi. Plus misalnya mo'ana atau berbagai macamnya itu. BPKB-nya saja. Buktinya. Ini dengan Tasjili. Rahan Tasjili boleh dengan catatan penyerahan bukti kemilikan dan satu ikat. Tidak memindahkan kemilikan barang ke Murtahin. Nah Rahin. Jadi kasihan juga kadang-kadang Pak. Di kampung-kampung itu Bapak-Ibu sekalian. Orang punya sawah. Satu-satunya sawah. Digadaikan. Habis itu bayangin. Sawahnya nggak bisa dimanfaatin. Lalu dari mana dia bayar nanti. Bayar uang gadaik. Bayar hutangnya. Nah ini zolim begitu. Lalu kemudian Rahan Tasjili. Rahin memberi wenang kepada Murtahin. Untuk mengeksekusi barang tersebut. Apabila terjadi wanprestasi. Atau tidak dapat menonasi utangnya. Pemampatan barang Murtahin. Oleh Rahin. Harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Rahan Tasjili contohnya apa? Rahan Tasjili ini contohnya apa? Satu. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan. Dan penyimpangan. Barang Murtahin. Berupa bukti sah kepemilikan. Atau sertifikat. Yang ditanggung oleh Rahin. Lalu besaran biaya pemeliharaan. Dan penyimpangan barang Marukun. Tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Nah kalau dikaitkan sama. Itu sama dengan konfesional. Sama dengan sewa. Sewa uang kan. Kalau dikonfesional kan sewa modal kan. Berapa modalnya. Itu kena. Nah dalam Islam gak boleh sewa modal pak. Kalau sewa modal namanya riba kan. Yang terjadi di konfesional sekarang berapa? Kamu pinjam berapa? Bunganya berapa? Ya kan. Kalau gak mampu. Maka nanti barangmu akan dilelang. Nah itu zolim kan. Itu yang terjadi. Sehingga dalam syariah. Besar biaya pemeliharaan penyimpangan. Barang Marukun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Ya gitu ya. Ini menarik. Besar biaya. Sebagai mana dimasukkan huruf E tersebut. Didasarkan pada pengeluaran yang real. Dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. Nah biaya asuransi pembiayaan. Rahan Cazili ditanggung oleh Rohin. Nah pakai asuransi juga ya. Jadi kalau umpama dia kabur atau apa. Ada asuransinya. Nah baik. Nah Rahan sebagai produk pembiayaan. Jadi Rahan sebagai produk pembiayaan. Ada namanya. Rahan. Patuan nomor 25 di SNUI tahun 2002. Rahan adalah penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Ketentuan pinjaman menggadikan barang sebagai jaminan uang. Dalam bentuk Rahan diperbolehkan. Ketentuan Rahan. Murtahin penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang jaminan atau marhun. Sampai semua utang Rahin dilunasi. Marhun dan manfaatnya milik Rahin. Meliharaan penyimpanan marhun pada saatnya kewajiban Rahin. Namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanannya menjadi kewajiban Rahin. Jadi apa tipe kewajiban Rahin tadi? Biaya pemeliharaan ada. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Dan itu pertanyaan lebih besar mana? Kira-kira nanti diteliti. Lebih besar bunga atau ojro. Apa tadi namanya mukna. Yang sekarang namanya mukna. Dulu namanya ajaro. Dulu namanya adalah sewa. Nah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan murtahin tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Karena kalau berdasarkan jumlah pinjaman sama dengan komisional. Lalu penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin tidak melunasi utangnya, setelah mendapat peringatan makam marhun dijual paksa atau di institusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Nah kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Nah ketentuan Rahan emas. Nah Rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahan. Ongkos dan biaya penyimpanan, barang marhun ditanggung oleh penggadaian Rahin. Besarnya ongkos disesarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Lalu biaya penyimpanan dan penyeliharaan barang wajib dikatakan pada saat akat sebagaimana ujroh dalam akat ijaroh. Nah jadi menarik dulu Pak ada tradisi gini Pak namanya berkebun emas. Masih pernah dengar gak istilah gitu? Pernah ngikutin gak dulu? Namanya berkebun emas. Berkebun emas tuh gini nih. Umpamanya dia punya emas. Lalu dia gadaiin, digadai. Habis itu dia kan dapat duit tuh. Dia beli lagi emas. Habis itu gadaiin lagi. Nanti abis itu beli lagi. Nanti namanya berkebun emas. Tapi dilarang sama regulator. Karena itu spekulasi dan itu merusak. Jadi itu gak boleh kira-kira gitu ya. Nah kemudian bagaimana praktek Rahan di LKS? Salah satu ciri produknya Rahan Gadi adalah pada aktuitas penyelesaian akadnya. Diperbolehkan tidak boleh dihitung dari nilai pinjaman dan berbagai macamnya. Nah ini yang saya bilang dari Bapak Ibu sekalian. Pendapatan dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan. Barang namanya mu'na. Jadi pendapatan yang diperoleh tidak boleh dihitung dari nilai pinjaman. Kemudian mu'na. Nah mu'na itu dihitung dari mana Pak Endra? Dari nilai barang. Nah ini menarik. Untuk memberikan rasa keadilan dan pertimbangan risiko. Maka barang yang nilainya lebih besar dikenakan mu'na yang lebih besar. Kalau kita bilang bajai dengan polpo. Makan tempatnya sama gak? Sama gak usah Lutfi? Beda Pak, beda. Enggak tempatnya. Tempatnya sama kan? Penyimpanannya sama kan? Oh ya sama-sama. Tapi nilai kan beda. Nah jadi dilihat tadi dari nilainya. Lebih besar dikenakan mu'na-nya tadi kan. Oke ya. Omar Khun. Dan saya pikir itu. Lalu produk jasa lembaga keuangan syariah. Gadeh syariah. Skema Kort dan Rohan. Pelasanan Kort dan Rohan. Dan berbagai macamnya. Nah saya pikir itu nanti bisa mungkin Uzma. Dan syukur-syukur mudah-mudahan ada guru kita nanti. Bisa hadir. Pak Yeh Hasan atau Pak Yeh Azhar. Dan mudah-mudahan bisa menambah. Karena beliau praktek di lapangannya. Nah saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian. Sudah komplit ya. Dan Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menambah pemahaman Bapak-Ibu sekalian. Jadi ingat catat. Tadi berangkatnya dari mana tadi? Awal ceritanya. Dari Kordun. Dari hutang. Tapi karena hutangnya takut orangnya kabur. Maka boleh dong minta jaminan. Nah jaminan itu yang pada akhirnya menjadi Rohan. Nah Rohan itu jadi perdebatan lagi nih. Boleh nggak? Kalau rusak gimana? Boleh nggak dimanfaatin? Blah-blah-blah-blah-blah. Endingnya sampai lah ceritanya daripada Rohan Tasjili. Oh iya kasihan dong. Kalau gitu barang buktinya aja lah. Surat jaminannya aja. Nah saya pikir itu ya. Nanti bisa mungkin diskusi kita dengan Uzma juga. Yang sudah melakukan pelitian di lapangan. Untuk tesisnya dia. Ya.